nanti bisa langsung ke Aula Islamic Center untuk mengikuti kajian materi kemudian Bapak Ibu-Ibu yang membawa putra-putrinya bisa mengkondisikan agar tidak menganggu kekusukan pada saat menjalankan sholat traweh berjamaah sekian dari saya, mohon maaf atas segala keselangan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Ustadz Hamzah MAK dengan segala hormat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena anugerah nekmat yang sedemikian banyak yang telah dilimpahkan pada kita semuanya salah satu nekmat yang pada detik ini kita rasakan adalah nekmat sehat walafiat nekmat kesempatan, nekmat hidup sehingga dengan nekmat itu kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di belah Ramadan dan kewajiban-kewajiban kita selaku umat Islam kemudian salawat dan salam, malah tidak henti-henti kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semuanya suri taulah dan yang baik dan benar yang insya Allah kalau kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia mulia di dunia terlebih nanti di alam akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Jamah yang dirahmati Allah Waktu sebentar, waktu sejenak ini kita manfaatkan untuk bermuhasabah terkait dengan apa yang telah kita lakukan sehari-hari mungkin hal yang agak sepele atau agak kurang menjadi perhatian kita padahal di mata Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa Saya nukilkan dari ayat 30 surah Al-Baqarah A'udzubillahimna syaitanirwajim Wa'idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dimah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulah Qala ana a'lamu ma la ta'lamu Ayat 30 dan ayat-ayat berikutnya ini menjelaskan bagaimana dahulu manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi Yang akan saya sampaikan disini bukan pengangkatan khalifahnya Bukan penciptaan Adamnya bukan bagaimana Adam diposisikan Allah sebagai khalifah Sebagai umat yang tertinggi sehingga malaikat dan makhluk-makhluk lain harus bersujud Tidak disitu Tapi bagaimana ikhtibar hikmah yang terkandung di dalam drama yang dicantumkan Pertama Allah mengatakan Ketika Allah memaklumkan kepada malaikat Allah berkata kepada malaikat Ini ja'ilan fil'an di khalifah Aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah Lalu Allah melanjutkan firmanya Kalu para malaikat kemudian berkata Kemudian para malaikat berkata Wahai Allah Apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ini Makhluk atau umat yang suka menumpahkan darah dan suka berperang Sementara kami Sementara kami para malaikat adalah makhluk yang Suka bertasbih mensucikan namamu Dan mengagungkan namamu Lalu ayat itu dipungkasi Diakhiri oleh Allah Allah berkata Allah berfirman Aku Allah lebih mengetahui Apa yang tidak kamu ketahui Kalau kita dramatisir mungkin kurang lebih seperti itu Pertanyaan kita sekarang Mengapa malaikat Memprotes keputusan Allah Ketika Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah Ajaran yang kita terima dari dahulu Yang namanya malaikat itu Surahat Tahrim menjelaskan bahwa Sifat utama malaikat itu adalah Tidak pernah menyalahi Tidak pernah menyelisihi perintah Allah Selalu menjalankan perintah Allah Selalu menjalankan apapun ini perintah Allah Surahat Tahrim Tetapi kenapa di dalam surah Al-Baqarah Ayat 30 ini Allah menggambarkan Malaikat itu kok protes kepada perintah Allah Ketika Allah ingin mengatakan Wahai malaikat Ini jailun fil'ardi khalifah Aku Allah tidak menjadikan manusia ini sebagai khalifah Tapi malaikat berkata Ata ja'alu biha mayyupsidu biha Waya sifiku Dima sebuah kata tanya Wahai Allah Mengapa engkau tidak menjadikan manusia Makhluk yang suka menumpahkan darah Suka berperangkok jadi Khalifah Lalu melanjutkan Sementara kami malaikat adalah Hambamu Umatmu yang Suka bertasbih dan mengagumkan namamu Ada apa ini? Allah memunculkan malaikat kok protes Dari kecil kita Mendapat pelajaran Malaikat itu tidak pernah protes ya Bapak ya Dan Ibu ya Tapi ketika Al-Baqarah 30 kita Buka disitu loh malaikat kok protes Pasti Allah sedang berpesan kepada kita Melalui peristiwa itu Pasti Allah sedang berpesan Ada pesan yang tersirat dalam peristiwa itu Dan itulah yang akan kita sampaikan pada malam hari ini Satu hal yang perlu kita garisbawai Mengapa malaikat protes? Bahkan seorang penulis dari Amerika Michael Chan Itu menulis buku yang judulnya Bahkan malaikat pun bertanya Evan Angel Ask Judul bukunya Dan Malaikat pun bertanya Bahkan malaikat pun bertanya Ketika Allah memutuskan seperti itu Apa yang perlu kita Ambil Iktibar pelajaran dari peristiwa itu Satu hal yang Keseharian kita kita lakukan Tetapi kadang-kadang kita Kita termasuk saya Menganggap itu tidak penting Yaitu apa? Sebuah keterampilan mendengarkan Mendengarkan Kebiasaan kita mendengarkan itu bagi kita mungkin Wah sepele Tapi bagi Allah sesuatu yang luar biasa Sampai ditunjukkan dengan peristiwa Malaikat yang tadinya Malaikat yang dalam ajaran Islam itu Sifat asalnya tidak protes Disini sampai protes Ingin menunjukkan bahwa Itu loh Satu kelompok umat Yang tidak mau mendengarkan Sehingga dia tidak tahu Ketika Allah mengatakan ini Jailunul Adi Qalifah Adam itu siapa? Qalifah itu seperti apa? Kemampuan Adam seperti apa? Malaikat belum tahu Tapi malaikat sudah terlanjur Memprotes Maka ketika ayat berikutnya Ketika Adam diberi tahu Benda-benda oleh Allah SWT Kemudian ditunjukkan malaikat Adam bisa Kalau malaikat tidak bisa La ilmalana illa ma'alamtana Inna ka'anta'alimul Kan tidak tahu Malaikat hanya menunjukkan Kami lebih loh dari Adam Kalau nanti kita baca lain Terlengkapi Si ayat lain dari surah Al-Baqarah ini Dengan surah Al-A'rof Awal-awal ayat 12 Ke bawah Tentang bagaimana Adam Adam Peristiwa Bagaimana malaikat Bersujud pada Adam Dan lain sebagainya Disitu dimunculkan Tokoh iblis Kalau malaikat Tidak mendengarkan Dan hanya melebihkan Dirinya sendiri Kalau iblis Tidak mendengarkan Melebihkan dirinya sendiri Dan merendahkan Allah kan bertanya kok Semua Setelah Adam Mengetahui kehebatan manusia Kemudian sujudlah Kamu semua Pada Adam Mohon maaf Ketika malaikat Mengetahui kehebatan Adam Sujudlah kalian semua Kepada Adam Fasa jadu Ila iblis Kecuali iblis Saya tidak mau Ditanya Apa yang Menghalangi engkau Untuk tidak Bersujud pada Adam Wahai iblis Kholaktani min narin Wa kholaktahu Mintin Aku lebih mulia Wahai Allah Adam Kamu ciptakan diri tanah Aku Engkau ciptakan diri api Api lebih mulia Maka iblis Sudah diberi gelar Oleh Allah Aba Wastagbat Sombok Jamah yang diramati Allah Proses Proses bagaimana Malaikat Tidak mau Langsung bersujud Tidak mau menerima Keputusan Atau perintah Allah Untuk Menjadikan Adam Sebagai kholipah Bahkan protes Dan iblis Tidak mau bersujud Dengan menyombongkan diri Dan Merendahkan orang lain Ini akibat Dari Satu Kebiasaan Yang mulia Yaitu Mendengarkan Tidak Mau mendengarkan Maka ketika Allah Berpesan kepada kita Wabashir Ibad Alladzina Yastami'una Al-Qawl Wayaktabi'una Ahsanah Ula'ika Hadahumullah Wa Ula'ikahum Ulul Al-Bab Allah meminta Pada Rasul Kabarkan Wahai Rasul Hamba-hamba Yang akan mendapatkan Kabar yang baik Siapa dia Alladzina Yastami'una Al-Qawl Orang-orang Yang mau Mendengarkan Seluruh informasi Setelah Mendengarkan Wayaktabi'una Ahsanah Ikuti Yang paling baik Ikuti Yang paling benar Menurut ukuran Allah dan Rasul Orang-orang Yang mau Mendengarkan Orang-orang Yang mau Mengikuti Yang terbaik Adalah orang-orang Yang dapat Bertunjuk Allah Dan Yulah Ulu'l Al-Qawl Persoalan Mendengar Surah Al-Hujrat Menggambarkan Lagi Ketika datang Orang Fasih Kepada kita Iza Ja'akum Fasikun Binabain Fatabayanu Kurangnya Informasi Akhirnya apa Mendorong kita Untuk menilai Seseorang itu Sesuatu yang Tidak baik Dan setelah kita Tahu Informasi itu Salah Kita menyesal Kita menyesal Karena tidak tahu Tidak tahu Karena tidak mendengar Kecenderungan kita itu Pengen didengar Bukan Pengen mendengarkan Maka Malam hari ini Maylah Suasana Ramadan Yang sangat mulia ini Akhir Sepuluh Ramadan Yang sangat mulia ini Kita manfaatkan Untuk Kita mempertajam Bagaimana Listening skill Kita Bagus Kita pandai-pandai Mendengarkan Seluruh informasi Sebelum Menjatuhkan Sebuah penilaian Informasi Sudah Kita Perkoleh Itulah Mungkin Sesuatu yang Dalam sehari-hari Kita mendengarkan Jauh Mungkin Hal sepele Tapi di mata Allah Itu sesuatu Yang luar biasa Malaika Ditunjukkan Seperti itu Karena tidak Pandai mendengar Iblis Seperti itu Karena tidak Pandai mendengar Tidak pandai Mendengar Kepentara Oleh karena itu Jamaah yang dinamati Allah Marilah Di akhir ini Di akhir Perkataan Di akhir penyampaian saya ini Marilah kita renungkan Firman Allah Surah Al-A'rab 179 Allah menegaskan Walakad Zara'na Lijahannama Kafiran Minal Jin Wal Ings Lahum Kulubun La Yabqahuna Biha Walahum A'yunun La Yubsiruna Biha Walahum A'zanun La Yasm Mohon Ab Lahum A'zanun La Oh betul Lahum A'yunun La Yubsiruna Biha Walahum A'zanun La Yasm Ma'una Biha Ula'iqa Kal'an'am Balhum A'udhul Neraka Jahannam itu Akan dipenuhi Oleh jin Dan manusia Yang bagaimana Yang mereka punya hati Tidak bisa memanfaatkan Untuk mengetahui Kebenaran dari Allah Mereka punya Mata Tapi tidak Digunakan untuk Melihat Kebenaran Allah Dan mereka punya Pendengaran Tetapi tidak dipakai Untuk Mendengarkan Kebenaran dari Allah Mereka Seakan-akan Binatang ternak Bahkan Lebih hina Dari binatang Ternak Mungkin ini Bisa kita Jadikan renungan Supaya kita Menjadi Hamba-hamba Allah Yang pandai Mendengarkan Mendengarkan Wahyu Allah Mendengarkan Sunnah-sunnah Allah Mendengarkan Kebenaran-kebenaran Dari Allah Dan kita Mengamalkan Yang terbaik Bagi Allah Dan Rasulnya Insya Allah Kita akan dimasukkan Oleh Allah Kedalam golongan Orang-orang yang Punya Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyat Marziyah Fatukhuli Mungkin hanya ini Yang bisa kita Sampaikan Mohon maaf Apabila ada Salah dan kurang Dan barangkali Ada yang Benar dan Betul Insya Allah Dari Allah S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerim Sampai jumpa